Memang para peradilan harus menerima permohonan para peradilan dari PG. Kasus Finan, sekarang perkembangannya baru ketika para peradilan PG diterima. Apa pandanganmu mengakut dengan perkembangan terlalu itu? Bagus, memang sejak awal saya berpikir memang para peradilan harus menerima permohonan para peradilan dari PG. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Kenapa? Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu dibiarkan. Dan baru dibuka lagi sesudah ada film Finan sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut di dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada tiga orang buron, kok tiba-tiba disebut hanya satu. Katanya yang dua fiktif. Kemudian PG-nya juga diragukan bahwa itu orangnya. Oleh sebab itu daripada tidak jelas, lebih baik ya diputus, tidak jelas kesalahannya, tidak jelas subjeknya maupun objeknya sudah jelas yaitu pembunuhan vina, tetapi subjek pelakunya kan tidak jelas kalau itu PG. Nah di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium, lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada Anda menghukum satu orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu saya tabiklah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan PG. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang telah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan pra-peradilan ini. Dengan perkembangan terbaru itu berarti kira-kira polisi mestinya bagaimana Pak? Apakah melakukan semacam, katakanlah semakin jelas bahwa ada kesalahan di awal penyelidikan sehingga perlu dibentuk tim atau apa Pak? Ya terserah polisi saja lah. Tetapi yang jelas itu adalah pertimbangan vonis yang mengambil dari dakwaan jaksa. Berarti itu ada tiga orang yang menjadi buron itu. Nah selama ini kan kesannya yang menjadi buron itu disembunyikan sehingga lalu dibiarkan. 8 tahun gak usah dibuka gitu. Lalu ketika terungkap oleh sebuah film itu lalu dicari. Kan gitu kesannya. Dan itu sebabnya lalu dibatalkan oleh pra-peradilan di Bandung. Bagus. Sampai jumpa di video selanjutnya.